musik spesialnya juga di rumah ini punya 3 taman papan musik 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 Halo selamat pagi sahabat TV, welcome back to DB Team Studio Channel bersama saya Januar dan rekan saya, saya Albert Hari ini kita akan mereview satu rumah dengan tema tropical modern, Pak Albert Tepatnya di kawasan mana ini Pak Albert? Kita hari ini mengunjungi satu unit di perambanan residen Surabaya, Pak ya Oke, jadi ini tempatnya di klaster Kertabumi dengan rumah tipe Beryl Dengan spesifikasi luas tanah 184 meter dengan dimensi 8x23 8x23, tapi bukan lebar 10 ini, tapi ini lebar 8, tapi kelihatan lebar sekali Pak ya Berasa luas Pak Berasa luas ya, dengan luas bangunan 240 meter, nah ini yang spesial Jadi kamar tidurnya itu memang hanya 3 plus 1, tapi di dalamnya itu terdapat 2 master bedroom, Pak Wow, kemudian spesialnya juga di rumah ini punya 3 taman, Pak Albert Wah, ini langka ya Pak Langka sekali Jadi sudah 2 master bedroom, masih terdapat 3 taman ya Betul sekali, oke jadi nggak perlu panjang leper lagi sahabat TV Mari sama-sama ikuti kita ya Yuk Wah, ini sebelum kita masuk ke rumah ini saya menemui satu tempat ini Pak ya Betul sekali Iya, ini apa Pak ya? Nah ini sendiri adalah ruangan yang biasa sering kita sebut sebagai foyer, Pak Albert Foyer ya Nah cuma foyernya kali ini itu benar-benar berbeda, jadi rumah ini punya view ke taman yang berada di tengah nih Pak Albert Oh gitu ya Jadi sebelum kita masuk ke rumah, kita melewati sebuah taman nanti Di sisi lain, enaknya foyer terpisah dengan ruang utamanya sendiri, itu supaya menjaga privasi dari pemilik rumahnya sendiri Kalau ada tamu, jadi cukup ketemu di sini ya Pak ya Betul sekali Nah yuk Pak Albert, kita masuk ke ruang utamanya nih Wah, ini setelah kita masuk, ini taman yang tadi Bapak bilang ya, di tengah ya Betul sekali, gimana Pak Albert, enak kan view view-nya boleh dapat view taman ini ya Seger Pak rumahnya Seger ya Jadi yang pertama seger, lalu pencahayanya juga bagus, sirkulasi udara juga terjaga Wah, mantap sekali Itu yang enak Ayo, mari kita makan Ayo Wah, ini kita sudah tiba nih Pak, di bagian ruang keluarga ya Nyaman sekali ya, ini sahabat ini bisa lihat ya Untuk ruang keluarganya berasa luas ini Pak Rasa luas banget Lalu juga untuk interiornya kelihatan mewah juga ya Kelihatan mewah juga Jadi dari penggunaan seperti mejanya, sofanya, lalu untuk meja mungkin Anda bisa letakkan untuk televisi ya Pak ya Dan berbagai hiasan-hiasan untuk di mejanya ya Lalu saya lihat di sebelah samping ini, di samping ruang keluarga ini saya menemui satu taman ini Pak ya, di bagian belakang Kelihatan taman ketiga ya Ini kita coba bisa ke sini nih Pak Cantik sekali ya Pak ya Cantik sekali Untuk tamannya di belakang ini luas, ini saya lihat, saya perkirakan luasnya sekitar hampir 4x4 ini Pak ya Iya, hampir 4x4 Pak Taman di belakang, tapi tidak sepenuhnya digunakan untuk taman ya Jadi memang untuk tanamannya ini diletakkan di samping, jadi di sepanjang sampingnya dan di sini kita nantinya bisa letakkan meja dan kursi untuk bersantai Iya betul sekali, jadi ngeteh sore enak Pak Iya sambil ngobrol-ngobrol mungkin ketemu kolegar kan saudara ini bisa di daerah sini ya Oke kita lihat ruangan lain Pak Nah setelah kita dari taman nih ya, kita masih menemui ada meja makan ya Pak ya Betul, area makan ini Lalu ini saya juga lihat untuk rak-raknya yang sudah disediakan warnanya juga soft tapi menarik Betul sekali Dengan berbagai lemari-lemari penyimpanan yang bisa kita gunakan ya Pak ya Betul sekali Pak Oke, sangat cantik sekali Lalu di sana kita bisa letakkan juga untuk kulkas, lalu mungkin untuk microwave dan untuk dispenser Sudah disediakan semuanya Betul sekali Nah, setelah itu di sisi sebelah sini kita punya satu kamar mandi luar ya Satu kamar mandi luar bisa dibuka Kamar mandi ini sendiri dilengkapi satu kloset dan satu area untuk shower Nah, setelah itu di sisi sebelah kanannya terdapat satu wastafel yang letaknya di luar Kemudian di belakang sini kita punya dua pintu Yang satu ini adalah pintu untuk gudang area storage bisa dilihat jadi area storage Ini benar-benar besar banget Nah, kemudian di sisi sebelah kanan sini kita punya satu akses khusus untuk menuju ke service area Nah, service areanya sendiri terdiri dari satu unit dapur kotor Kemudian juga ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga Di samping itu juga kita masih punya satu area untuk mencuci atau ditaruh mesin cuci di sana boleh Dan kemudian ada akses langsung menuju ke luar Nah, Pak Albert Jadi untuk lantai satu sendiri lagi kita masih punya ruangan apa lagi nih Pak Albert? Masih ada satu kamar tidur Pak di lantai satu Jadi banyak banget ya Pak ya? Betul, kita menuju ke kamar tidurnya Nah, Pak Dibi kita sudah tiba di kamar tidur lantai satu ini Betul sekali, cuma yang kali ini memang untuk show unit sendiri ini dibuat untuk kantor Pak Albert Iya, kantor atau mungkin nanti sahabat Dibi bisa gunakan untuk ruang les, ruang belajar untuk anak-anak ya Pak ya Oke, yaudah Pak begitu sekarang kita sudah tidak sabar nih untuk naik dan kita lihat apa saja yang ada di lantai duanya nih Pak Lantai dua yang spesial yaitu master bedroom-nya ya Pak Yuk ikut ya sahabat Dibi Surpisingly, untuk ruang ini aja tangganya sudah menggunakan bahan marmer ya Pak? Tangganya menggunakan bahan marmer dan warnanya juga soft banget ya Pak Cantik ya Masih punya void lagi Pak? Masih punya void lagi ya Jadi punya, kita bisa gunakan untuk pencahayaannya ya Pak ya Lalu juga untuk sirkulasi udara di khususnya lantai dua ini Jadi kita sudah tiba di lantai dua ini hanya ada dua kamar tidur dan satu ruangan kecil di bagian tengah ini Pak Oke Tapi kita langsung aja menuju ke kamar yang pertama Oke Kita lihat Master bedroom yang pertama ya? Master bedroom yang pertama Oke Ya sahabat Dibi kita sudah tiba di master bedroom yang pertama Oke Nah disini bisa kita lihat untuk master bedroom-nya mengarah ke bagian depan rumah Ya Jadi sahabat Dibi bisa lihat ya Untuk jendela-jendela yang digunakannya pun juga berukuran sangat besar sekali Lalu kita masih punya satu ruangan lagi Pak Di dalam kamar ini Yaitu walk-in closetnya Pak Tapi sebelum itu Di kamar yang ini Masih punya jendela samping Yang langsung mengarah ke taman samping Yang tempatnya di taman tengah ini dari rumah ini Disini masih bisa sahabat Dibi gunakan untuk menaruh lemari pakaian Juga masih bisa digunakan untuk menaruh meja rias Nah kita langsung bisa menuju ke kamar mandi di master bedroom ini Sudah lengkap Mulai kloset, bus tafel, juga area shower Oke Pak Januar Kita sudah membahas untuk yang master bedroom pertama Oke Saatnya kita menuju ke master bedroom yang kedua Oke Wow Besar sekali Pak Albertia ini ya Ini benar-benar wow ini Pak Jadi bukan hanya wow di ruang keluarganya Tapi wow juga di master bedroomnya Oke Jadi bisa kita lihat ya Untuk rumah lebar 8 aja punya master bedroomnya Ukurannya benar-benar specius banget loh Pak Iya specius Enggak berasa ini Pak Kalau lebar rumahnya lebar 8 Oke Biasanya untuk kelas master bedroom seperti ini Sudah di kelas rumah dengan lebar 10 ini Pak Biasanya Lalu juga untuk dinding-dindingnya Ini saya lihat Ada sebagian yang menggunakan wallpaper ya Pak Betul sekali Lalu di belakang itu juga yang paling penting ini Pak Ada jendela berukuran sangat besar Sirkulasi udara di lantai 2 ini Tepatnya di master bedroom yang ini Itu benar-benar sangat nyaman Karena apa Di belakang merupakan area terbuka Betul sekali Iya Lalu di sini masih bisa Sahabat Dibi gunakan Yaitu untuk meja Yang bisa Nanti mungkin kita kalau ingin bekerja ya Pak ya Bekerja bersantai Membaca buku Bisa di area ini Mending banget Nah setelah itu Sahabat Dibi kita di area belakang sini Kita punya Satu Vulcan closet Nah Jadi bisa dilihat Di sini kita punya Meja rias Kemudian di sini juga kita punya Satu set lemari Yang cukup lebar juga Bisa dilihat nih Sahabat Dibi Jadi Tidak perlu bingung Untuk tempat penyimpanan di rumah ini Itu benar-benar sangat buahnya sih Pak Albert Sangat banyak sekali ya Nah kemudian Di sini kita punya Satu kamar mandi Yang lengkap Dengan Satu unit closet Satu unit wastafel Dan juga satu area shower Yang tentunya juga Untuk Dinding dan lantainya pun Menggunakan keramik semua Oke Jadi bagaimana Pak Albert Kesimpulan untuk rumah ini Pak Albert Jujur Pak Ini saya gak menyangka Kalau ini realnya level 8 Oke Karena kita begitu masuk Berasa rumah ini Lebih dari level 8 Jadi memanfaatkan lahan yang ada Penataan-penataannya juga bagus Pewarnaan ini juga penting Pak Untuk harga rumah ini Di sekitar 3,5 M-an Exclude Furnace Selain itu untuk spesifikasi bangunannya sendiri juga Sangat bagus ya Pak Albert Sangat bagus Sangat seimbang juga Jadi yang pertama Yang pasti menggunakan granite tile Kemudian ada kombinasi dengan Marmer ya juga Pak Albert Jadi di bagian Tangga menuju ke atas Selain itu juga rumah ini Karena memiliki 3 taman Dan juga banyak void Yang otomatis rumah ini Sirkulasi udaranya Sangat bagus sekali Pak Betul Sangat bagus Jadi mulai dari sisi depan Sampai dengan sisi belakang Dan atas pun itu Sangat seimbang Pak Dan yang penting Pak ROW dan jalan di Perumahan ini Benar-benar sangat lebar sekali Double way raya Pak Iya Double way raya Lalu juga Jangan lupakan Bahwa disini masih terdapat Fasilitas-fasilitas yang lain Seperti clubhouse Lalu juga komersial area Nah klubusnya sendiri Saya dengar Kolam renangnya pun Itu bukan yang Kolam renang mini Biasanya waktu klubus-klubus Tapi kolam renang benar-benar Untuk olahraga Benar-benar Benar-benar Betul untuk olahraga Jadi untuk areanya pun Sangat besar Jadi mungkin sekian dulu Sahabat TV Untuk review rumah Di Prambana Residen Jadi jangan lupa juga Untuk klik tombol like Kemudian komen juga Video ini Kemudian jangan lupa Untuk share ke teman-teman Sahabat TV semua Yang lain Kalau memang mereka Membutuhkan informasi Tentang rumah ini ya Betul Dan yang terpenting Jangan lupa subscribe Youtube channel ini Karena kita Lagi kejar 100 ribu subscriber ini Betul Soon akan menuju 100 ribu subscriber Oke Jadi sekian dulu Sahabat TV Saya Yanuar Dan rekan saya Saya Alpet TV Related Indonesia Deliver the best property For you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.